Intro Hai semua pengumar drama Korea Berjumpa lagi dengan Fenske Drama Lee Min Ho baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke 34 Atau 35 tahun jika perhitungan umur Korea Tepatnya pada selasa 22 Juni 2021 Netizen merayakan pertambahan usia aktor terkaya negeri gingseng tersebut Dengan mengunggah potret masa kecilnya di media sosial Dilansir melalui key drama Stars pada selasa 22 Juni 2021 Lee Min Ho dilaporkan memiliki kekayaan dengan jumlah angka yang fantastis Selain menjadi bintang drama dan model untuk merek ternama di dunia Mantan kegazi susu ini juga diketahui berinvestasi di bidang propertilo Pengen tahu lebih banyak mengenai kekayaan Lee Min Ho di tahun ini? Simak ya fakta-fakta berikut ini Bayaran Lee Min Ho untuk satu episode drama Lee Min Ho memulai karirnya sebagai model dan mendapat bayaran sekitar 44 USD Atau sekitar 634 ribu rupiah untuk satu kali pemotretan Tidak sampai di situ Dia mencoba peruntungan di dunia seni peran dengan menjadi salah satu pemain drama romance di tahun 2002 Dalam drama tersebut, sang aktor hanya mendapat jatah satu kalimat saja untuk berbicara Di tahun 2003, Lee Min Ho berperan dalam drama Korea Sakwon sebagai cameo Yang ditayangkan melalui saluran televisi Korea KBS 2 Nama Lee Min Ho pun kian populer saat dia membintangi drama Voice Over Flowers yang terakhir pada tahun 2009 Di sana ia berada acting bersama Go He Soon, Kim Hyun Jung, Kim Boom, Kim Jun, dan lain-lain Saat ini Lee Min Ho menjadi salah satu aktor Korea yang mendulang kesuksesan berkat actingnya di beberapa drama Misalnya saja City Hunter 2011, Fade 2012, The Hears 2013, The Legend of the Blue Sea 2016, The King Eternal Monarch 2020, dan masih banyak lagi Gambarnya aktor tersebut merupakan 84 ribu USD atau 1,2 miliar rupiah untuk satu episode yang ia merankam Hal ini menjadikannya salah satu aktor Korea Selatan dengan bayaran tertinggi bersama aktor lainnya seperti Jo In Sung, Kim Soo Hyun, serta Song Jung Ki Selain drama, Lee Min Ho juga kerap kali menjadi model untuk merek rumah mod ternama dunia seperti Louis Vuitton, Wendy, hingga kerap bermunculan di majalah bergensi seperti Mary Claire, Walk, dan lain-lain Total Kekayaan Lee Min Ho di Tahun 2021 Menurut laporan Celebrity Network, Lee Min Ho diperkirakan memiliki kekayaan bersih sekitar 10 juta USD Atau setara dengan 144 miliar rupiah Hal tersebut tidak lain diperolehnya dari syuting drama, model, dan investasi Kabarnya penerima penghargaan best popular aktor di pagelaran bergensi Bexang Art World 2015 itu memiliki rumah dan villa yang terletak di Seoul, Korea Selatan Lee Min Ho juga mengakui sisi dua rumah mewah di Seoul pada tahun 2018 Dengan luas 740 m2 dan 390,84 m2 Selain itu, Lee Min Ho juga memiliki bangunan gedung 9 lantai di kawasan elit Gangnam Seoul, Korea Selatan Yang dikabarkan harganya mencapai 2 juta USD atau sekitar 28,8 miliar rupiah dengan fasilitas yang lengkap Seperti gym, ruang pesta, serta home theater Dengan itu, kekayaan Lee Min Ho di Tahun 2021 mencapai 10 juta USD Atau setara dengan 144 miliar rupiah Dan juga dia dinobatkan sebagai aktor Korea Selatan dengan bayaran termahal yakni 84.000 USD Atau setara 1,2 miliar rupiah per episode-nya Ya, itulah jumlah kekayaan Lee Min Ho di Tahun 2021 yang fantastis Nah, bagaimana kata anggapan kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis komen kalian di bawah ini Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya Sampai jumpa kembali Bye Bye